Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel dan kali ini kita bakal menyaksikan pertandingan keempat antara China melawan Thailand 2-1 untuk Thailand dan ini adalah pertandingan keempat China menggunakan Wonder Woman, Ladies, Tulen, Grag, dan Skut sedangkan Thailand menggunakan Shenyan, Alice, Violet, Airy, dan Flash disini tumben-tumbennya Wonder Woman diambil dan Shenyan kembali lepas tapi sekarang di tangannya Thailand ini bakal jadi sebuah permainan yang sangat Beijing banget pastinya disini pertandingan sudah dimulai dan Thailand langsung menginvasi buff biru ya mereka bakal trade buff biru sepertinya Airynya sudah menunggu di semak blokar siap untuk menyempah tim China sedangkan dari Vio-nya dan kawan-kawan tidak jadi menginvasi hutan musuh jadi tim Thailand bermain aman teman-teman ya jadi tim Thailand gak dapet curi buff musuhnya tapi buff mereka kecurian apakah mereka bakal mencuri? sepertinya skutnya tetap menjaga buff dia dan tim China tidak kecurian satupun buff wow ini berita baik banget buat tim China ini bisa jadi peluang buat tim China pada akhirnya kedua tim mainnya santai aja tim Thailand kecolongan satu buff buff biru doang dan sepertinya si Vio-nya bakal telat levelingnya dibandingkan Lindis dari tim China ketunggalan ya sekarang ya dari tim Thailand yang mendapatkan Violet jadi paling enak pakai Violet teman-teman buat lawan Lindis di late game di high ground tuh susah banget Lindis mengantisipasi si Violet gitu loh dan disini oh mau ditarik begitu saja si Seniel tapi dia tidak kena dan towernya dicicil-cicil oleh skut dengan satu tinjuan gitu berasa di awal akhirnya tim Thailand coba untuk mencuri hutan musuh satu doang hutan-hutan kecil ya daripada gak ada sama sekali supaya cepat-cepat level 4 teman-teman ya midlandernya masih santai-santai aja non-one seorang base tulen ya op Junjun harus dipukul dipukul disun oleh Mos dan untung saja teman-teman tidak kena tarikannya ya kalau kena mungkin jadi tempe goreng bumbu pecel gitu teman-teman ya udah bumbu pecel gitu loh parah seperti biasa tim Thailand langsung ngejoning Abyssal Dragon mereka the best Abyssal dealer kayaknya dari semua match kayaknya tim Thailand paling banyak bunuh Abyssal di menit kedua mereka udah ngumpul 4 orang lawan 4 orang disini teman-teman ya skutnya datang 5 lawan 4 skutnya udah level 3 Seniel belum level 4 op otor rumahnya waduh kalau kena dicuri ditarik begitu saja remix oh tapi ada skill 3 sekarang sih Seniel udah level 4 tiba-tiba langsung datang dari atas ke tengah dan langsung dibunuh semua sisa 3 lawan 3 teman-teman lindisnya bakal berpesta tidak di stun gila banget gua kaget sedikit tadi ketika Seniel datang gua kira masih bisa menang tapi keunggulan level itu sangat dimanfaatkan kalian misalnya disini ya tiba-tiba Seniel datang ya Seniel datang di waktu yang tepat kena semua player dari China ADB mereka berkurang dipukuli sama Seniel Senielnya nebein 98 juga harus mati akhirnya Senielnya mati nge-trade 2 untuk 2 tapi lindis mendapatkan abis aldegan artinya tadi itu waktu war tiba-tiba player si China level 4 semua sedangkan dari tim Thailand cuma 2 orang kalau gak salah akhirnya belum level 4 tadi kalau akhirnya tadi level 4 ceritanya mungkin sedikit lebih horror buat player China akhirnya mereka unggul 700 goal di early game ini China itu spesialis early game ya early game itu mereka kuat banget dengan kemampuan mereka untuk nge-joning abisal itu bener-bener di luar prediksi sih maksudnya semua orang tau ya semua lawannya tau ini sih dia pasti yang ambil abisal udah pasti gitu loh terus gimana cara antisipasinya tuh gak semua orang bisa dan susah eksekusinya kalau hero-nya seperti ini juga susah ya padahal tadi Senielnya udah bagus banget dari atas ke bawah nah disini dari tim Thailand sepertinya mainnya nyantai belum ada usaha untuk melakukan push ya dari Vio-nya dari tim China lindisnya terus ditemani terus berusaha untuk nge-push disini tim Thailand coba nge-trap mereka mau membunuh seorang tulen sepertinya tulen atau gerak atau lindis yang numpang lewat tapi biasanya lindis yang pintar itu kan pake skill 1 jadi susah banget di geng artinya none one none one harus di-flash di-flash diputer-puter dengan saiklon junjun ketinggalan Vio-nya dipukul-pukul tapi disana ada remix dipijak dipijak dia sekit langsung tewas Senielnya datang mereka berlima digagalin Senielnya oleh skut bagus banget Senielnya gak sempat nyampe di tengah tapi digagalin sama skut keren mungkin di skill 1 atau skill 3 sama skut ya kayaknya di skill 3 soalnya skutnya skill 3 nya ilang disini dari tim Thailand langsung berani banget langsung mau mencuri buff ya kayaknya mereka bakal ngambil abisal atau ngambil turba dulu turba bakal diambil oleh tim Thailand dan akhirnya mereka bisa unggul sekarang mereka udah unggul 100 gold belum diambil kayaknya mereka bakal pulang apakah mereka bakal mendapatkan tournya kayaknya bakal dapat tour bawah bakal jebol dan flash siap ninju-ninju dududududududur sekarang dua-duanya dua-duanya harus pulang dan mereka siap mengambil abisal dragon disini keunggulan dari tim Thailand mulai terlihat ya walaupun tim China unggul di awal tim Thailand bisa membalikkan keadaan akhirnya tim China harus ngambil buff merah doang mereka kehilangan abisal dragon yang mereka cintai dan sayangi tapi akhirnya mereka harus kecolongan ya abisal dragon ah mereka dapet speednya sensional setidaknya networknya bisa kembali swing kayak gini networknya dari tadi naik turun sekarang imbang 11 ribuan tapi Thailand menang dikit disini kalau kalian lihat si Xenielnya timingnya tepat banget ya dia itu selalu ngabisin creep dulu pindah jadi yang rugi itu tim ini dos Xeniel Wonder Woman tidak berhasil di kill wow bagus banget so Wonder Woman hampir meng-cancel skill dari flash flashnya dikejar dan ditungguin dari tempat semula dia datang dia tewas datang senielnya seniel udah ngebersihin atas belum ternyata dia langsung teleport akhirnya bagus sekali dari linisnya linisnya menari-nari menari-nari dipukulin tidak berhasil cherrynya dipukulin oh let's go akhirnya harus pulang semua dari Thailand tidak ada yang mati cuma satu doang wow jujur menarik 007X akan matikan dia oh ditarik lagi oh my god duo tarik menarik akhirnya menjadi satu dia pun tewas tapi mid lane kayaknya bakal dicuri oleh airy apakah sempat apakah sempat sepertinya sempat temen-temen airynya punya skill 2-3 kali dia skill 3 balik dibunuh nice skill disini linis berusaha mengejar si Liliana eh Liliana alis tapi kayaknya gak bakal mati karena alisnya selalu keras dan linisnya gak pun buff merah dan disini permainan dari China bagus banget Chinanya itu kayak respon gitu loh apa yang semua dilakukan Thailand dan selalu berhasil ini lihat disini satunya nih 007X ditarik dan terus ditarik lagi sama Wonder Woman dan akhirnya mati gila keren banget disini networknya itu dari kedua jungler cuma beda 200 perak jadi gak beda jauh karena dua-duanya punya kill yang banyak linis dapet 2 kill violet dapet 3 kill violetnya bisa dapet atas dan objektif menang dari tim Thailand Thailand udah dapet 3 tower sedangkan China belum dapet 1 tower pun mereka cuma dapet 1 abyssal itu jadi alasan sih mungkin networknya itu jadi unggul si Thailand disini scootnya coba diganggu-ganggu gila keren banget keren banget keren banget keren banget oke lindisnya coba mengambil abyssal tapi gak jadi dia ambil tower dulu dia berusaha mengkill oke saatnya airnya harus tewas airnya didatangin oleh aww Xeniel Wonder Womannya berusaha kabur dengan skill 3 tapi ada yang ngebackup dan gak ada apa ya gak ada yang mati pada akhirnya junjunya ditempat-tempat vio sekarang yang dapet abyssal malah jadi tim apa ya Thailand ya awalnya Bang Aji kirain China yang bakal dapet karena tadi rindisnya mukul sampe setengah terus bantuin tuar kanan akhirnya tim China harus kecolongan abyssal lagi dan DS udah up dari tadi ya udah 7 menit temen-temen ya disini dari tim si Mengi coba menyecil-nyecil sake tebel banget si Mos gak berasa temen-temen ya si alisnya dipukulin sama seketuk kayak geli-geli ketek gitu ya gila parah banget keren banget permainan dari Mos ini buildnya apa itu kena head split doang ya sama oh sonic boots temen-temen wop Mi Marks harus langsung skill 3 dia masih punya skill 1 buat kabur apakah dia pake tidak dia langsung tewas di tempat kayaknya dia udah pake tadi skill 1 nya akhirnya Mi Marks harus mati dan Mengi memukul-mukul musuhnya sakit sekali masih banyak HP nya Mos hampir mati gila permainan apa ini terlalu maju lindisnya harus tewas baik banget permainan dari remis remis gila banget remis ceri mengejar-ngejar namuan akhirnya mati semua sisa remis dan 98k dan ceri melawan namuan dan 48k oh my god ini permainan apa ini gila ceri mengejar balik remis bisa lompat-lompat di flicker gila world class men itu world class banget war nya tadi ini awalnya Thailand kalah kemudian remis pake skill 3 dan kena beberapa hero dari China akhirnya mereka membalikkan keadaan dan sekarang network nya diunggulin sama Thailand gila banget awalnya tuh China menang tapi Thailand ini gila the best comeback mereka itu maksudnya the best comeback team jadi sering banget mereka kalah ya kan terus mereka nge-draw agak lama gitu ya nge-draw the game ya kan diperlama gitu lah ya akhirnya mereka bisa menang liat namuan namuan gak punya flicker sepertinya tapi dia punya endur dahan yang mati adalah mimars dengan skor 1-4 dia sepertinya udah frustasi dan gak bisa berbuat banyak terlalu greedy man you can't do that man ke greedy-an dia apa ya maruk gitu ya gak berhasil ya berkali-kali gagal gitu loh gara-gara creeping gara-gara itu dan sekarang pada akhirnya dari tim Thailand harus wop cherry walaupun dia tebal kalau dikroyok pun dia bakal bonyok juga dia skill 3 untuk kabur digagalkan dan sia-sia pada akhirnya di depan harus tewas si Seniel di belakang temen-temennya digangguin oleh gerak sayang banget Seniel harus tewas ya sayang banget sayang banget akhirnya tim China kembalikan menaikkan network mereka sekarang unggul lagi ini networknya naik turun-naik turun terus gila keren banget ini pertandingan seru banget skutnya coba ngecisil tower kanan di atas wonder womannya keculik kayaknya wondernya wah gue kira bakal mati apakah dia bakal mati tidak temen-temen wonder womannya gak mati remixnya yang mati oh my god namuan what the hell is happening gila namuan bagus banget temen-temen kalian bisa perhatikan tadi dia menolong wonder woman dan oh my god mimar akhirnya berhasil nge-kill kalau dia mati lagi dia udah pasti jadi apa ya dimarahin sama temennya lu jangan mati mulu dong ya kan akhirnya dia bisa nge-kill dan network dia 5500 melebihi skut musuh kayaknya kalah network dari Thailand ini tapi mereka masih bisa balik keadaan cuman beda seribu perak di menit ke 10 itu sama sekali gak ada rasanya gak keliatan lah sama sekali ya ini bener-bener tergantung hero sekarang hero sama taktik mereka gak dari item itemnya bakal berimbang-imbang aja karena networknya sama persis gitu loh beda dikit mimarx gak dikasih buff biru oleh kosong-kosong UX yang pake dia disini si kosong-kosong UX kalau pake view itu bikin cleft santi dulu ya kan kalau dari tim apa ya tim Korea si rush itu pakenya omni arms dulu tapi bang aja lebih suka cleft santi dulu bang aja udah nyobain ya kalau damage lebih gitu itu cleft santi kalau mau life steal itu omni arms akhirnya cherry offside kembali kalau dengan skut dia gak bisa kabur dia udah pasti mati berkali-kali melakukan kesalahan yang sama sudah bener-bener merugikan timnya akhirnya dari timnya Thailand udah melihat peluang ya 2 player di bawah mereka bisa membunuh DS akhirnya kosong-kosong UX karat para mimarx berhasil membunuh remix kayaknya bakal mati gak selain yang regen lagi 2 untuk 1 akhirnya ya mimarx apakah dia bakal mati atau tewas disana belum tewas ditarik dengan sangat baik akhirnya dia tewas dia langsung ya elah ketarik gitu cuk parah banget permainan dari tim China ini gila mereka ngekill senyal di bawah mereka langsung ngebackup temannya di atas yang lagi di DS akhirnya DSnya gak hasil dicuri dan bisa jadi mereka yang ngambil sekarang apakah mereka bakal ngambil mereka ngambil mereka ngambil DS gila dan itu cepet banget di missnya gila temen-temen di missnya tidak sempat diganggu gugat sekarang gak selir malah berada di tangan tim China gila 2 1 4 dengan gak selayar aura bisa dipastikan tim Thailand gak bakal bermain ofensif mereka main defensif tim China bakal berani maju lindisnya kaya raya dia main tipe Omni Arms ini sebenernya gak bang Eji rekomendasiin sih kenapa? karena sangat-sangat gampang banget matinya gitu loh akhirnya lindisnya harus tewas sepertinya langsung diinja oleh Airi dipukul-pukul langsung tewas gak sempat ngapa-ngapain namuan namuan sendirian ada 4 orang disana tewas juga 3 tewas dari tim China dan si Mengi berusaha ngebersihin krips supaya gak bisa kena push tengahnya tapi dia gak bakal bisa kabur ada 4 player siap mengerubungi tubuhnya dan remix juga gak mati sekarang doang setitik akhirnya China bener-bener dalam posisi terporok mungkin terpuruk terporok walaupun mereka menang netboard dapet buff DS mereka kalah di warna apa yang menyebabkan mereka kalah ya kalau kalian perhatikan tadi itu si ini Yi Chen mati duluan Yi Chen dipijak remix Yunjun juga dipijak Yunjun terlalu offside temennya belum pada dateng dateng senilnya langsung rata semua bagus banget permainan dari Airi yang nginjak si ini ya lindis lindis tanpa item defense seperti Frostcap itu bakal lembek banget itu bakal gampang banget buat hero seperti Airi dan Vio ngepuk dia ini lindisnya main tipe Omni Arms ini sangat bang juga gak rekomendasiin kondisinya seperti ini lihat disini lindisnya dan temen-temennya memukul Cherry tapi gak ada yang mati gak mati oke eknya Cherry mati dan apakah mati dari tim China sekarang semua mati satu bakal diinjak boom mati juga 2knya 98k juga mati enggak tapi akhirnya berhasil membunuh Skut sekarang posisi berbalik dengan kemenangan netboard dari Thailand Mimax berusaha nyicil nanwan skill 3nya kerimik salah posisi ditembak 007x ditembak lagi di baju Kai Chennya sekarang bakal lingguling-guling towernya tinggal setitik belum hancur gila belum mendapatkan tower satupun tapi itu udah memukul mundur membuat pucat para main China gila keren banget keren banget kalau kalian perhatikan tim apa namanya tim Thailand ini belum ada yang bikin magic defense satupun gue juga bingung ya mungkin mereka kayak merasa tulennya belum sakit gitu ya tulennya malah udah bikin stuff of null padahal musuhnya belum ada yang bikin magic defense seharusnya dia bikin spoopy max aja udah cukup gitu loh ya liat tuh dan seharusnya dia bikin spoopy max langsung bikin item lain lebih baik ketika musuhnya belum ada magic defense kalau ada-ada langsung tapi mereka mungkin ada alasan lain belum tentu apa yang dikatakan Bang Eji itu bener disini Thailand mendapatkan abisar dragon dan mereka sekarang unggul net worth 2000 itu gak gitu penting sih sebenarnya ini lebih ke gameplay sekarang net worth 2000 itu gak berasa menyi ditembak offset ditembak 2 kali criticalnya di baju Kai di stun di stun kena loh tapi tidak dikejar sama 007X padahal udah bagus banget dari Moss dan sekarang towernya towernya ditebein sama Cherry masih ada satu creep disana tidak jadi mati junjun tapi towernya jebol dan tengah supaya dibersihkan oleh tim China rupanya ya bukan supaya ya akhirnya Yichen Yichen offside dia berusaha membunuh Mimark tapi ada Airi yang siap memijak kepalanya Airi ada Airi siap memijak kepala sias aja Airinya skill 1 Airinya siap-siap menginsirkan skill 3 wow satu hit satu hit di execute tapi terlalu cepat dikejar narwan tidak mati yang mati malah geraknya satu hit dari Violet berhasil membuat tembak segitu banyak 2000-3000 itu bener-bener Iron of Violet tembakan Violet itu terlalu sakit itu gak usah akal Violetnya ternyata sudah jadi semua item ya di wah dipijak ini yang bang aja masuk gitu loh tanpa Frost game gimana kabur pake sama Airi gitu loh gak bisa ngeselow Airi gak punya defense gak otomatis disini bisa dikatakan udah bisa dipastikan tim Thailand bakal bisa jebol tower dengan mudah item Vio udah lengkap udah ada murah massa bakal sakit banget dengan hero dengan armor apapun 3.000 total damage-nya 98k ditembak tembak 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 Vio free hit GG tower atas bakal dijebolin juga dulu tower atas bakal hancur dan lanjut mengi dipukul 1000-1000 langsung tewas gak bisa ngedev puter-puter guling-guling akhirnya towernya langsung objektif aja belum mereka masih bermain-main towernya langsung diselesaikan dan kemenangan untuk tim Thailand apa yang membuat Thailand menang ya itu sebenarnya Airi Airi-nya bener-bener merepotkan tim China karena untuk menjaga lindisnya lindisnya tuh gak kecover gampang banget matinya dia bikin Omni Arms yang bisa dikatakan gak gitu efektif buat lindis efektif kalau musuhnya lembek-lembek ini musuhnya keras-keras ada senial itu Omni Arms tuh gak guna sama sekali jadinya jadi pada akhirnya kemenangan diambil oleh tim Thailand dan Thailand melaju ke semifinal bukan semifinal ya semifinal lah bisa dikatakan ya jadi Bang Aji bakal melanjutkan lagi ke semifinal setelah ini jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini dan see you again in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax